Tradisi menangkap ikan bersama-sama usai panen raya padi dengan tangan kosong. Kembali dilakukan warga di desa Bungo Antoy, kejamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Tradisi warisan leluhur ini sebenarnya nyaris punah. Untuk menghidupkan kembali tradisi, panitia menyiapkan 100 kg lebih ikan nila, emas dan lile yang ditebar ke dalam satu petak sawah ukuran 15 x 15 meter. Tidak satupun warga diperbolehkan menggunakan alat tangkap selain tangan kosong. Warga desa Bungo Antoy baik tua, muda, anak-anak dan ibu-ibu tumpah ruah terjun ke dalam petakan sawah yang usai dipanen padinya. Petakan sawah yang masih digerangi air dijadikan kolom dadakan. Warga riang gembira rebutan ikan. Sartono, salah satu warga desa Bungo Antoy mengatakan dirinya berharap tradisi ini terus dilestarikan. Selain untuk mempererat persaudaraan, juga sebagai hiburan rakyat usai panen raya padi. Kegiatan yang dianggap positif ini diminta agar warga dijadikan agenda rutin oleh lembaga adat merangin pasca panen padi. Agar tradisi tidak punah dikerus kemajuan zaman. Lut Hidayat, Jambi TV